Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast edukasi Media Guru TV. Nah bersama saya sekarang Eko Prasetyo pemimpin redaksi Media Guru sudah ada CEO Media Guru Bapak Muhammad Isan. Kita akan berbincang-bincang seputar tema majalah digital sekolah. Rekan-rekan para pemirsa Media Guru TV yang kami hormati pada 26 Mei 2023 lalu SMP Negeri 56 Batam resmi meluncurkan majalah digital sekolahnya yang bernama Gemah 56. Nah kita akan berbincang-bincang dengan CEO Media Guru karena majalah digital ini merupakan bentuk hasil kerjasama antara SMP Negeri 56 Batam dan Media Guru. Selamat pagi Pak CEO. Pagi. Ya senang sekali ya. Kita sekarang berada di Pesta Buku Antara Bangsa Buala Lumpur Internasional Book Fair di Malaysia. Nah Pak Seho 26 Mei lalu SMP N56 Batam itu meluncurkan majalah digital sekolahnya ya. Sebenarnya apa tujuan publikasi majalah digital tersebut dan apa manfaatnya sebenarnya bagi sekolah? Ya ya. Yang pertama selamat untuk SMP 56 Batam yang sudah meluncurkan majalah digital sekolahnya TUMA 56. Itu impian kami sejak lama sebenarnya. Karena kita akan mendorong habituasi, traksi di kalangan siswa dan guru selama ini mereka menulis buku sendiri tapi kita juga perlu memperlukan majalah digital sekolah. Mengapa? Karena itu adalah media publikasi. Jadi siswanya menulis, gurunya menulis sebagai sarana berlatih kapat. Yang pertama, yang kedua itu juga branding bagi sekolah. Branding karena tidak banyak sekolah yang memiliki majalah literasi sekolah itu punya. Jadi itu pasti akan mengangkat branding dari sekolah. Dan yang itu juga akan menyebar luar. Fungsi umasnya juga ada. Kalau sekolah ingin tahu apa saja di sekolahnya, orang luar ingin tahu apa saja di sekolah itu bisa macam-macam lagi. Dan itu bisa membangun ikatan alumi yang luar biasa. Jadi mereka lulus, mereka pasti bangga. Pahala penulis yang sudah dibuat di situ, ketika lulus dia pasti akan berkesan. Jadi mereka akan mudah untuk kembali ke sekolah. Jadi ini banyak masalah, Jensen. Kita tahu kemarin tampilan majalah GOMA 56, milik SMPN 56 ini kan seperti majalah profesional. Apakah itu hasil dari pihak sekolah atau dibantu oleh media guru? Ya, kami ingin memang majalah sekolah selama ini ya mungkin begitu-begitu ya. Karena digarap oleh tenaga SDR yang mungkin belum terlatih. Nah, media guru kan punya tim profesional. Keparin kami bantuin. Dan kita memang siap membantu sekolah-sekolah yang ingin punya majalah seperti itu. Kita membuka di UPI saja. Terus depan, pelan-pelan sebenarnya mereka kalau sudah terbiasa berlatih, saya berharap mereka bisa di-remote sebenarnya. Menarik ini. Pak Isan, andai kata, kan kemarin kita tahu setelah peluncuran itu dirilis, majalah itu dirilis. Banyak sekali sekolah yang tertarik untuk mengembangkan hal yang sama. Meliki majalah digital sekolah. Nah, andai kata misalnya mereka ingin bekerja sama dengan media guru, bagaimana teknisnya? Yang pertama, komitmennya. Komitmen, mereka mau berlatih dulu. Karena kita ingin memberikan pembegalan para penulis ya. Siswanya dilatih, gurunya dilatih, sehingga mereka bisa menulis dengan baik. Pasuk kategori layak lah untuk di publikasi dan dari pelatihannya. Yang kedua, nanti kita berikan pendampingannya sampai kemudian proses itu dari naskah sampai akhirnya layak dipermitkan. Jadi kita, titiknya kami siap lah permitra itu. Kalau teman tertarik, hubungi kami aja lewat alamat emailnya media guru, mediaguru.id.gmail.com. Sertakan identitasnya, nanti kita akan hubungi balik. Oke, ini menarik ya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung menghubungi tim media guru nanti. Dengan dilakukan pendampingan tentu saja lewat pelatihan. Ada satu hal lagi nih Pak CEO. Mengapa harus majalah digital? Kenapa tidak majalah cetak? Majalah cetak ada banyak yang terpatah. Pertama dari segi produksinya tidak mahal, yang terbuat distribusinya terpatah. Sedangkan kan kita ingin majalah ini bisa menampung penulis yang banyak. Seberapa banyak yang penulis, kita gak ada masalah. Karena siswa itu kan pasti banyak tuh. Kalau mereka banyak yang menulis, pasti butuhkan space yang lepas. Yang banyak. Itu pasti harus digital. Yang kedua adalah penyembarannya. Nanti tidak terbatas hanya dilindungi sekolah. Hampir juga sekolah yang lain, tapi juga masyarakat yang lain. Dan siapa saja saya rasa bisa membuka. Seperti majalah Gemalimanam itu bisa dibuka di gemalimanam.mediaguru.tv Itu semuanya bisa baca. Dan harapan kita memang sekolah yang lain bisa belajar. Soalnya siapapun bisa mengakses itu ya? Siapapun bisa mengakses ini. Pak CEO, kita di Media Guru punya program sekolah model literasi. Nah untuk menuju ke sana kan harus melalui sekolah pelopor literasi ya. Apakah majalah digital sekolah ini dimasukkan pula ke program sekolah pelopor literasi? Pertama kita memang mendorong sekolah-sekolah itu pada akhirnya menjadi sekolah model literasi. Madrasah model literasi. Itu artinya budaya literasi di sini sudah berkembang. Nah untuk menuju ke sana memang ada tahapan namanya sekolah pelopor literasi. Punya kemauan, punya tekrat, mau bekerja, itu sekolah pelopor literasi. Saya rasa majalah digital sekolah itu menjadi poin yang sangat penting. Karena itu tadi kan wadah berlatih, wadah publikasi, tempat berkarya, ekspresi, semua ada di sini juga. Habituasi yang besar, yang berkembang, wadahnya tidak ada. Jadi ini sekolah pelopor literasi, sekolah model literasi wajib punya ini majalah digital sekolah. Terakhir nih, majalah digital sekolah milik SMP 56 Batam itu kan kemarin sampai ratusan halaman ya? Iya, iya, iya. Ada nggak sih sebenarnya batasan-batasan terkait halaman ini nanti kalau misalnya ada sekolah tertarik untuk pengembangannya? Saya rasa kita melihat apa ya, jadi dengan model digital itu mau berapa pun saja itu bisa sebenarnya. Ya mungkin tidak terlalu, kalau seratus saya rasa mudah lah seratus halaman, itu dicapai. Dan kalau misalnya peminatnya banyak seperti di Batam, mau dibuat lebih tebal lagi juga tidak ada masalah. Ya jadi saya pikir versi digital itu membuat kita jadi fleksibel tentang ketebalan. Teman-teman, menarik ya. Jadi bagi teman-teman kepala sekolah ataupun guru yang ingin mengembangkan majalah digital sekolahnya, bekerjasama dengan media guru untuk mendukung program sekolah pelopor literasi dan sekolah model literasi, silakan hubungi CEO Media Guru Bapak Muhammad Isan. Dan ini istimewa karena kami berada di Malaysia dan di sini kami melihat pula bahwa habituasi membaca masyarakat setempat ini luar biasa, termasuk pula keniscahayaan di buku digital dan masuk pula majalah digital ya. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan podcast edukasi di Media Guru TV. Sampai jumpa kembali, jangan lupa like, subscribe, and share. Salam dari Kuala Lumpur International Book Fair, salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih.